hai oke Assalamualaikum bunda ini aku mau bikin betul buat iskah ini tadi aku akunya nasi terus aku punya ayam teriyaki ini mau aku aduk-aduk kenapa aku aduk-aduk supaya nanti makannya itu gampang dia langsung lep gitu loh jadi enggak usah kenap nih anak aku ya bun yaitu kalau nah kalau enggak diaduk begini makannya itu suka nasinya doang bun lauknya itu enggak dimakan jadi ini adalah salah satu tips dari aku supaya dia itu makannya sama nasi nasi sama lauknya jadi kita aduk-aduk aja ada yang sama enggak bun anaknya gitu atau heran ya aku tuh malah justru suka kalau ikannya tuh banyak banyak daripada nasinya gitu like jadi lebih baik banyakan lauknya daripada nasinya kalau anak aku tuh balik mah kadang dia tuh cuman makan nasi doang lauknya itu cuman sedikit yang dia makan bahkan nih telur satu telur itu biasanya kan kita kurang ya satu telur tuh kurang kalau dia satu telur itu bisa nyisah enggak coba paling dimakan sama setengahnya kan gimana aku enggak gemuk Bunda aku selalu makan sesih sahnya dia mulu aku kan orangnya sayang nggak sama makanan gitu sayang banget sini nggak dimakan kalau tidak langsung ngeluk gitu Oh ya Bunda ini aku mau aku cetak aku cetak-cetak cetak-cetak supaya apa supaya bagus ini ini gini ceritanya ya ceritanya itu Hai temennya anak aku diskuskan temen setan aku tuh baru baru pindah sekolah ternyata temennya itu mereka bawa bekalnya tuh lucu-lucu nah jadilah anak aku tuh pengen bekalnya lucu juga seperti temen-temennya jadi dia minta motif mau dong bikinin bekal yang lucu-lucu kayak gitu terus dia punya duit katanya punya duit beliin cetakan buat bekal katanya gitu kalau udah jadi beli ini aku pikir kan belinya di online ya aku pikir ini hari tiga itu itu kan ada warna tikus memang ngundi tokonya itu warnanya tiga kepikir dapatnya tiga saya cuman dapet satu warna saja harganya murah sih cuman Rp5.000 cuman aku pikir Rp5.000 sudah bertiga ternyata tiga itu nih 123 oh my god Oke ini udah kita cetak terus baru kita mau keluarkan yang bawah ini kita buka dulu baru kita masukkan ya kurang lebih seperti ini pakai perudung sayang kita mau masukkan lagi cetakan yang selanjutnya selanjutnya kita singkatkan Bu mudah-mudahan dengan cara ini dia makannya tuh bergizi tapi emang udah aku buktikan sih kalau pakai cara gini tuh love semua sama ayam-ayamnya tapi kalau dipisah nasi sama lauknya dia makan nasinya doang lautnya masih banyak sedihkan Bu makanya kita putar otak gimana caranya supaya makanan ini bisa masuk ke dalam rupanya jadi nggak apa-apalah tampilannya agak sedikit lucu diaduk-aduk gitu ya sudah segit aneh nah ini bun kita masukin sampai dia masuk ke dalam gitu loh teman-teman ya bun nah udah masuk ke dalam kayak gini tinggal kita gitu-gituin kita buka belakang ya biar kita padetin ini bang kita cuma bisa dapat tiga gini bun nih bun tuh tanda praktis ya ini sih kalau menurut aku cara orang dulu sih orang dulu sih orang dulu itu mungkin tipsnya ya biar anaknya itu makannya enak banyak gitu jadi kepel-kepel gan itu sama kayaknya deh karena satu piring ini cuman dapat tiga mungkin mendapat tiga nih cetakan ini berarti sebenarnya orang dulu tuh lebih pintar ya bener weh salut aku tuh masih ada sisa sedikit ini biasanya kalau ada sisa sedikit itu masuk ke perut bokeh ini kalau diurang soalnya kita masukin ayamnya dulu sini belakangan saya takut nggak bisa dicerak nah biasanya itu dia minta mata bun aku bingung ya secara aku tuh orangnya nggak mau repot nggak mau ribet kan aku punya on apa ya nori nori bun ya udah kadang aku pakai seadanya aja lah kadang pakai saus kadang pakai cabai nggak mungkin dimakan dimakan juga kan cabai tuh cuman buat hiasan kalau itu tuh ada mata gitu udah lah ini kayaknya paling masuk ke dalam perut bokeh oke udah masuk ke dalam sini tuh aku ku sudah set 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 nanti sama abilah nah nanti nanti malah bingung abinya nah nih cetakan yang ketiga ya kan bener kan ini masih banyak sisanya jadi satu piring cuma dapat tiga tuh dapat tiga gede-gede pake apa lagi nggak pakai apa-apa lagi kayak tempatnya kegedean deh mau aku ganti dulu oke begitu aja ya bun terima kasih udah denger celotehan aku matanya see you next section ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello hello Terima kasih.